Jadi semuatan ahli bid'ah atau bid'ah itu hanya ditujukan untuk orang-orang di luar kelompok anda ya Kalau kelompok anda sendiri yang mengerjakan maka no problem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Semuanya yang nonton video ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat Amin Allahumma amin Inilah orang-orang wahabi dari dulu sampai sekarang Jadi tidak pernah mereka komentar sesuai dengan tema sesuai dengan kontek yang dibicarakan Padahal yang saya komentari itu adalah pembahasan Ustadz Maududi Abdullah yang menyalahkan Ustadz Aswaja Ketika Ustadz Aswaja membaca doa dan doanya ini dianggap salah oleh Ustadz Maududi Abdullah Dan disitu saya mengungkapkan ternyata dirinya sendiri yang menyalahkan itu yang salah Ustadz Maududi itu mengatakan Ustadz itu agak gimana jamaahnya itu tidak paham bahasa Arab Padahal dirinya dan jamaahnya yang tidak paham bahasa Arab Nah setelah saya ungkapkan ini 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 yang kesalahan Ustadz Maududi Abdullah Masih ada jamaahnya yang membela Pembelaannya itu membela asal-asalan tidak sesuai dengan tema tidak sesuai dengan kontek yang dibahas Oh iya bro Abu Hussein Yang dibahas disini bukan masalah doa bersamanya Yang saya komentari adalah ketika Ustadz Maududi Abdullah pencium jidat buaya ini Menyalahkan doanya atau bacaannya Ustadz Aswaja Yang dikatakan salah Doanya katanya bukan minta sorga tapi minta neraka Dia sudah merosting mengolok-ngolok Ustadz Aswaja Padahal dirinya sendiri yang tidak karuan Dirinya sendiri ternyata yang tidak paham bro Jadi ingat maksud dari apa yang saya bahas konten saya itu bukan masalah doa bersamanya Tapi kesalahan Ustadz Maududi Abdullah yang menyalahkan orang lain Ternyata dirinya sendiri yang salah itu bro ya Oh iya Dan lagi Saya aneh ya kepada orang-orang wahabi Anda mengatakan Orang Aswaja yang doa bersama dikatakan sebagai bid'ah dan pelakunya disebut dengan ahli bid'ah Apakah sematan ini hanya untuk orang-orang Aswaja Jika mengerjakannya Maka dianggap sebagai pelaku bid'ah Tetapi Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh orang di kelompok anda sendiri Yang satu kolam dengan anda Satu kolam dengan salafi wahabi Maka hukum ini akan berubah menjadi hukum apa Hukum no preb Lem Hukum tidak apa-apa Hukum labas Masalah jikir bersama dan doa bersama bukan masalah hilafiah Aka tetapi masalah bid'ah Karena tidak ada satu dalil punya mendukung Dalil yang anda mengingkari Bahkan bertentangan dengan surat al-arab ayat 205 Masalah jikir bersama, doa bersama bukan masalah hilafiah Tapi ini masalah bid'ah Jadi yang ada di otak wahabi itu bid'ah Bid'ah untuk orang lain Kalau dirinya sendiri Dirinya sendiri yang mengerjakan Maka dia akan banyak alasan untuk membelanya Oke mungkin yang disebut ahli bid'ah seperti ini ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala wassalamu ala wassalamu alaikum wa salli ala muhammadu wa ala alihi muhammadu Kama salaita ala ibrahim wa ala alihi ibrahim inna kamiru majidu Wabarik ala muhammadu wa ala alihi muhammadu Kama barakta ala ibrahim wa ala alihi ibrahim inna kamiru majidu Allahumma musulil muslimina wal muslimat Wal mu'minna wal mu'minat Al ahya'i minham wal amwad Inna kasambin karimu jibu da'wad Wa ayat khadil hajat Allahumma taqabbal minna Siyamana Wa salatana Wa kiraatana Allahumma rabbana Zolamna nufusana Wa in lam taghfir lana Wa tarhamna Lanakunanna Minan khasirin Allahumma ati nufusana taqwaha Wa zakhiha Anta khairu man zakkaha Anta waliwa maulaha Allahumma inna nas'aluka alhuda Wa tukar wal afafah Wa al ghina Allahumma inna nas'aluka aljannata Wa maqaraba ilaiha Min kawlin wa amal Wa na'udhu bika minal na Wa maqaraba ilaiha Min kawlin wa amal Allahumma inna Na'udhu bika min zawali ni'matik Wa tahawwula afiyatik Wa fujata ni'matik Wa jami'aan sahatik Rabbana atina Fi dunia hasanah Wa fil akhirat Wa khina adab an-nar Wassalamuala ala 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 ala.